Intro Subdit 3 Sumdaling Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil membongkar klinik aborsi tanpa izin di wilayah Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompes Poliustri Yunus mengatakan petugas berhasil mengamankan 3 orang tersangka yang bekerja sebagai dokter aborsi, bidan, dan admin di klinik bodong tersebut. Dari 21 bulan klinik aborsi ini beroperasi, para pelaku berhasil merauk untung sebesar 5,5 miliar rupiah. Para pelaku menjual jasanya melalui website namora.bis. Melalui website tersebut, para pelaku berhasil mendapatkan pasien aborsi sebanyak 903 orang. Ini pengungkapan kasus praktek aborsi yang tidak memiliki izin, kemudian jika tidak memiliki izin melakukan penggiatan praktek teroperas. Pelaku-pelakunya ini bukan pelaku baru, pelaku-pelakunya ini pelaku-pelaku lama semuanya. Asal teman-teman tahu sudah 1.632 pasien yang ditangani, tetapi yang di aborsi itu sekitar 900 lebih yang sudah di aborsi, 903 orang. Ya, 903 sudah di aborsi, total selama 21 bulan pengakuan awal sekarang ini, itu hampir dengan sekitar 5 miliar lebih, hampir 5,5 miliar. Dari Jakarta, Aulia, Tribbrata TV, Salam Tribbrata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!